Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel KPMAT Nah masih membahas soal OSNK Matematika SMA 2002 tingkat kota atau kabupaten Nah disini adalah soal tentang bangun datar Dan ini adalah kemampuan lanjut ya Oke langsung aja kita coba bahas soalnya Diberikan suatu belakang ketupat ABCD Dan sebuah titik E di dalamnya Sehingga AE sama dengan BE Jika sudut BAE 12 derajat dan sudut DAE 72 derajat Maka sudut CDE adalah Oke nah jadi kalau adik-adik mendapatkan soal seperti ini Langkah pertama itu adalah membuat belakang ketupatnya dulu gitu ya Nah kita coba buat dulu belakang ketupatnya disini Ya ini dia Oke Nah ini dia belakang ketupatnya ya Tidak begitu rapi Oke A B CD Nah yang penting kita bisa memahami maksud dari soalnya ini Oke Nah ini dia Nah kita coba masukkan nilai-nilainya Ya disini kan ada Katanya titik E Di dalam segitiga A Di dalamnya gitu ya Di dalam belakang ketupat ini Nah posisi titik E nya tentunya Kita harus letakkan berada di dalam sini Nah kita letakkan sembarang aja Tapi kita perhatikan lagi kalimat berikutnya Sehingga AE sama dengan BE Artinya disini ada sebuah sisi yang panjangnya sama Nah kita misalkan aja posisi E nya disini ya Tidak harus disini bisa aja disini Disini ataupun disini bebas aja Tapi disini kalau mau pakai posisi E nya itu disini gitu ya Jadi tidak ada keharusan meletakkan titik E nya disini Oke kita letakkan Nah ini dia kira-kira seperti ini Ini adalah E Ya kita beri label E Kita tarik ya Kita tarik garisnya Kita beri simbol sama panjang Nah ini dia Oke Nah ini adalah titik E nya Nah kalau kita perhatikan ini kan terbentuk suatu segitiga sama kaki ya Nah dimana kalau kita perhatikan lagi soalnya B, A, E B, A, E Nah ini berarti disini ya 12 derajat Ini 12 derajat nih Yang ini Oke B, A, E ini 12 derajat Otomatis ini juga akan 12 derajat Kenapa? Kalau ada diperhatikan disini kan Ini kan adalah segitiga sama kaki ya Dimana Pasti sudut kakinya sama besar Oke jadi kita letakkan 12 derajat Ini 12 Ini juga 12 Oke Nah Kemudian Yang ditanya ini adalah C, D, E ya C, D, E itu berarti C D, E Ini tarik kemari nih Ya Nah jadi C D, E Jadi kita coba buat garisnya lagi Ini dia Ya kemari Nah ini yang ditanya nih Ini garis Sudut yang ditanya ini dia Oke Nah ini yang ditanya Nah kita coba tebalin nih yang ditanya Oke Nah Kemudian ada lagi disini Sudut D, A, E ya D, A, E Nah ini besarnya Ini ya 72 ini dia 72 derajat Oke Kita letakkan disini nih Kita tarik garis ini 72 derajat Oke Nah Untuk menjawab soal ini Kita harus membuat suatu Tambahan garis lagi Nah caranya seperti ini Nah caranya seperti ini Kita buat bayangan Dari segitiga B, E, A Jadi kita bayangkan Kita cerminkan dia Dengan garis AC ini Berarti dia akan ada Di sebelah sini Jadi kita cerminkan dia Gitu ya Nah jadi Titik E ini Kita cerminkan Dengan garis AC Oke Jadi posisi E nya ada disini Nah itu caranya Oke Nah ini dia disini Titik E nya Sehingga kita bisa Buat Segitiganya lagi ya Segitiga Seperti ini ya Nah Ini kita beri label E aksen Bayangannya gitu ya Nah ini E aksen nya Oke kita tarik lagi Garis Seperti ini Nah Nah coba adik-adik Perhatikan disini Berarti kan ini Besar sudutnya 12 juga ya Ini 12 juga Oke ini 12 Ini juga 12 Nah Jadi disini 12 Sini 12 Oke ini juga Segitiga sama kaki ya Ini panjangnya Sama dengan ini ya Karena kan kita cerminkan tadi ya Segitiga ini kita cerminkan Sehingga menghasilkan Segitiga yang ini Gitu ya Nah Jadi kita beri label Sama panjang Oke Nah Berarti disini Kalau ada diperhatikan Sudut ini kan 72 nih ya Ini Sampai kemari Ini 72 Otomatis Kalau sudut ini Sampai kemari aja Nih Dari sini kemari Berarti kan 72 Ya 72 kurang 12 Berarti 60 derajat Berarti besar sudut ini saja Ya Ini Dari sini Sampai kemari Itu 60 derajat Berarti ini kita bisa letakkan Ini Ini kemari 60 derajat Oke Nah Berarti ini kemari 60 derajat Ya kan Nah Coba perhatikan sisinya ini Ini kan Sama panjang nih Ya Ini Dan ini Sama panjang Otomatis Kalau ini kita tarik Garis kemari Ini kemari Ini akan Membentuk Suatu Segitiga sama sisi Kenapa Karena ini kan 60 Otomatis ini akan 60 derajat juga Ini 60 derajat juga Karena dia akan Membentuk Segitiga sama sisi Kenapa Karena Ini sudutnya 60 Kemudian sisi ini Sama panjang Ya Nah Jadi dia otomatis menjadi Suatu Segitiga sama Sisi Ini 60 derajat Ini juga 60 derajat Gitu ya Nah Sekarang coba Adik-adik perhatikan lagi Ya Adik-adik perhatikan lagi Nah Perhatikan segitiga ini E E aksen Dan D Nah Coba ya Perhatikan lagi Nah disini kan Tadi Ini kan Sudutnya Kita belum tahu nih ya Nah kita belum tahu Kita katakan lah Ini sudutnya Kita katakan X lah Ya Kita katakan X Ini X Nah Coba kita perhatikan Apa yang ditanya Yang ditanya kan C D E Berarti adik-adik harus menentukan Berapa besar Sudut ini Dan sudut yang ini Ya Sekali lagi Sudut ini kemari Dan sudut ini Itu adalah sudut C D E Otomatis kita harus cari nih Ya kan Ini cari Dan ini cari Oke Nah Sebelum kita mencari itu Kita coba cari dulu Yang sebelah sini nih Ya sebelah sini Nah coba diperhatikan disini Ini kan Garis ini Dengan Garis ini Pasti sama panjang Ya kenapa Karena ini tadi kan Segitiganya Segitiga sama sisi nih Ya kan Segitiga sama sisi Ya Otomatis ini bakalan Panjangnya sama Kita beri label ya Nah ini beri label Panjangnya sama Berarti besar sudut sini X Maka sudut sini juga besarnya X Ya Kita beri X lagi disini Nah Oke Ini besar sudutnya X Nah jadi sudut Segitiga C D D E Aksen dan E Ini segitiga sama kaki Nah coba Adik-adik perhatikan lagi Berapa sih besar sudut X ini Gitu ya Besar sudut X ini berapa sih Gitu Nah adik-adik bisa cari Dengan memanfaatkan Ini cari dulu nih yang ini Sudut yang sebelah sini Yaitu D E aksen dan A Nah Ini kan 12 Ini kan 12 Nah berarti sudut E aksen bisa dicari nih E aksen yang sebelah sini Ya berarti Sudut D E aksen A Itu adalah 1,80 Dikurang 24 ya Kenapa kan ini 12, 12, 24 Ya kan Berarti ini besarnya adalah 1,56 derajat Ya kan Ini 1,56 Berarti yang ini Oke 1,56 Nah ini 1,56 derajat Nah coba lagi perhatikan Yang sebelah sininya Nah ini kan membentuk lingkaran Kalau kita putar ya kan 1,56 60 berarti yang sebelah sini 60 berarti yang sebelah sini Atau sudut D E aksen E Ya Sudut D E aksen E Itu berarti 360 Kurang 1,56 Kurang 1,56 Kurang 1,56 Kurang 60 Ya kan Berarti ini coret Jadi 300 Kurang 1,56 Itu jadi 144 Oke Nah jadi Jadi 144 Jadi besar sudut ini 144 Nah coba perhatikan lagi Segitiga D E Dan E aksen Nah ini kan sama kaki tadi ya Nah berarti kita bisa buat X Tambah X Tambah 144 Sama dengan 180 Ya Ini dari segitiga D E E aksen ya Nah Berarti kan ini 2X Sama dengan 180 Dikurang 144 Gitu ya 2X sama dengan ini Berarti 36 ya 36 X sama dengan 36 Bagi 2 Berarti 18 derajat Berarti besar sudut ini 18 derajat Ini juga 18 derajat Oke Nah Kemudian Langkah selanjutnya Setelah kita dapat Besar sudut X nya Berarti kan kita butuh Sudut ini dan ini ya Nah Ini dan ini Nah coba Kalau kita lihat disini Ini sudut C Kan bisa kita cari nih Berapa sih sudut C ini Ini kan siku-siku ya Yang ini Siku-siku Yang ini berapa sih Nah Yang ini aja Oke Coba kita bandingin Dengan yang disini Tadi kan ini 72 Ya kan 72 kemari Ini kemari kan 72 Besar sudut ini Dan sudut ini kan pasti sama Ya ingat dari sifat belakang ketupat Ya kan Nah Ini saja berapa sih Kalau ini aja Ini kemari kan 60 Ya kan Ini kemari 72 Nah Kalau ini saja Ya Sudut ini saja Berarti kan ini 30 Ini 12 Jadi 42 Jadi 42 Besar sudut disini Paham maksudnya Jadi Ini kemari kan Coba adik-adik perhatikan Garis yang ini nih Ya biar gampang nih Ini garis diagonal ini Nah ini kan 60 derajat ya besarnya Ini kan garis diagonal Membagi Sudut 60 derajat Menjadi Dua bagian Berarti kan ini 30 Ini 12 30 tambah 12 Berarti disini 42 Gitu ya Nah berarti ini 42 derajat Nah ini Yang ini 90 Ya kan Berarti kita bisa hitung Berapa besar Sudut CDB Ya Sudut CDB Itu adalah 180 Kurang 42 Dikurang 90 derajat Berarti ini kita kurangkan 90 Kurang 42 Itu berarti 48 Ya kan Berarti ini 48 nih Nah berarti sudut ini CDB 48 Nah sekarang tugas kita tinggal mencari yang ini Ya kita labelin namanya Y lah Ya kan Nah kita cari yang Y Nah tugas kita mencari yang Y ini Kenapa? Karena sudut CDE Itu adalah 48 tambah Y Gitu ya Nah jadi kita bisa buat sini Maka Sudut CDE CDE Ya CDE Sorry Salah tulis Ya sudut CDE itu adalah 48 ditambah Y Jadi tugas kita disini tinggal mencari Y nya Nah bagaimana cara mencari Y nya? Coba Tadi kan X nya udah dapat Ya kan? X nya udah dapat Nah Coba adik-adik perhatikan lagi Konsep dari Belak ketupat Bahwasannya belak ketupat itu adalah Pencerminan Segitiga sama kaki Ini kan segitiga sama kaki Ini kita katakan nih Segitiga sama kaki Dicerminkan terhadap diagonal ini Akan menghasilkan segitiga yang sini Nah kita tahu bahwasannya Sudut ini Ini kan 48 Ya Dari Dari sini kemari kan 48 Akan sama dengan sudut ini kemari juga Ini kan sifat dari Belak ketupat ya kan? Sudut yang saling berhadapan Sama besar Gitu ya kan? Nah ini sama besar dengan ini Yang ini Sama besar dengan ini Nah kalau disini 48 Otomatis kan ini juga 48 Ya sifat dari belak ketupat Nah maka kita bisa hitung Kita buat disini ya Dapat disini Berarti X tambah Y Tambah 12 Sambah dengan 48 Nah tadi kan X nya udah dapat tuh 18 Tambah Y Tambah 12 Sambah dengan 48 Berarti Ini 18 Dengan 12 Berarti 30 Tambah Y Sambah dengan 48 Berarti Y nya adalah 48 Dikurang 30 Berarti Y nya adalah 18 Nah Nah ketemu nih Y nya 18 ini Berarti kita tinggal substitusi kemari nih Ya Berarti 48 Ditambah 18 Itu hasilnya 66 derajat Ya Nah Oke Nah jadi Sudut CDE nya itu adalah 66 derajat Oke bisa dipahami Nah karena saya itu aja Cara ngejawab soal ini Semoga bisa dipahami Dan jika ada yang ingin ditanyakan Boleh ditanyakan di kolom komentar Nanti kita diskusikan bersama Oke Semoga bermanfaat Video pembahasan soal KSN Atau OSNK Matematika SMA Tahun 2022 ini Jangan lupa like dan subscribe channel KPMAT Nantikan video selanjutnya Dan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih